KPU akan kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus pada pemilu 2024 dengan mengganti kualitas bahan kotak suara menjadi lebih tebal dan kokoh. Anggota Komisi 2 DPR RI mengingatkan, KPU benar-benar memperhatikan kualitas dan spesifikasi kotak suara maupun alat pemilu lainnya. Gus Pardi Gauss menegaskan spesifikasi alat-alat yang digunakan saat pemungutan suara seperti kotak suara dan surat suara harus memperhatikan faktor efisiensi dan ketahanan terhadap kondisi cuaca maupun pengiriman atau pendistribusian. Selain itu, kemudahan pengemasan dan pendistribusian kotak dan surat suara mulai dari pabrik, pembuatan hingga ketingkat kabupaten, kota di seluruh Indonesia harus menjadi perhatian KPU. Art karton itu tidak kena hujan, kemudian juga bisa bertahan lama dan juga unsurnya adalah efesien dan efektif. Kalau namanya plastik, itu tadi kita sudah lihat, itu akan memakan tempat sehingga kalau yang karton duplek tadi, itu bisa dilipat-lipat. Seperti misalkan akurasi daripada surat suara yang di dalam, kemudian bisa gonta-ganti kertas suara, tadi sudah dijelaskan, nanti ada penyegelan, ada penguatan terhadap karton itu sendiri yang dilapisi oleh plastik. Gusmardi Gauss juga meminta pelaksanaan tahapan pemilu tidak bertumpu pada daerah tertentu, agar manfaat penyelenggaraan pemilu bisa dilakukan secara merata, termasuk dari sisi ekonomi terhadap masyarakat. Adila dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan.